Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi temen-temen berjumpa kembali ya di Oke temen-temen di kesempatan pada pagi hari ini disini saya berada di kota Magion ya ini saya berada di depan kantor samsat kota Magion jadi ini tadi saya habis ngurus mutasi sepeda remonter ya jadi untuk berkonsultasinya sudah selesai nanti saya akan bawa ke mana itu Kabupaten Ponorogo ya WSMSAT kota Ponorogo jadi ini saya akan membuatkan video perjalanan menuju ke lokasi Ponorogo melewati daerah daerah ke selatan itu temen-temen Oh ya bagi temen-temen yang ada yang yang tahu itu kalau ke kanan sana arah menuju kemana bisa tulis di kolom komentar ya kalau dari arah samsat samsat kota Pono samsat kota Madiun itu kalau ke kanan arah menuju ke mana saya juga kurang tahu ya bagi temen-temen yang tahu bisa tulis di kolom komentar Oke bagaimana video perjalanannya Mari kita simak bareng-bareng ya Bismillahirrahmanirrahim berangkat oke temen-temen bagaimana kabarnya semoga selalu diberi kesehatan dimudahkan urusannya dan dilancarkan kecepatnya ya Amin Ya Rabbal Alamin jadi ini saya berada di jalan mana ini Jalan Oprum Serayu Serayu Jalan Serayu Timur ternyata temen-temen jadi lokasi samsat kota Madiun itu berada di Serayu Jalan Serayu Timur ya ini mohon maaf ya Pak belan nanti hasil videonya silau ini saya arah menuju soalnya matahari berada di sisi timur temen-temen Surabaya Terminal Bus belok kiri Ponorogo belok kanan Ponorogo Magetan belok kanan lurus kesana itu arah menuju penungus temen-temen kita salip dulu Oke di depannya itu perempatan ya perempatan kalau ke kanan arah menuju ke kota Ponorogo Magetan ataupun Solo ini saya berada di jalan utama ini jalur protokol ini di sebelah kiri ini yaitu gedung DPR ya kalau nggak salah DPR di kota Madiun mungkin gedung pemerintahan kota Madiun oh berahal tidak berada temen-temen di sebelah kiri ini yaitu kantor Indihom ya kantor telekom Madiun jadi ini tadi ceritanya itu saya lagi ngurus mutasi sepeda montar temen-temen jadi peda montar saya ini kan belinya di Magiun kemudian saya mutasi kalian balik nama pindah ke kota Ponorogo untuk proses sebelumnya itu sudah saya urus mengenai tentang apa itu proses mutasi keluar ya ini saya tinggal ambil aja seperti ini suasana yang ada di kota Madiun ini update terbaru ya video terbaru di bulan September tahun 2024 kita di jalan yang ada di daerah sini jalan tidak halus dan mulus temen-temen di depan ini ada perempatan atau proliman ini ya kita lewat kiri akan menuju ke kota Ponorogo kemudian ke kanan arah menuju ke Solo lampu merah berhenti dulu lampu hijau berangkat kita belok kiri ini ya kiri atau lurus ini biasanya di cara sini itu namanya TAN temen-temen penempatan TAN atau proliman TN itu lurus kesana ya kalau arah kesana cara menuju ke jumlah saya nggak salah kita lurus saja menuju ke kota Ponorogo seperti ini suasana siang ini pagi menjangsia sekitar pukul tengah 10 seperti ini jadi semuanya berada di daerah sekitaran sini semoga video yang saya berikan ini bermanfaat ya yaitu video mones tentang update terbaru kondisi jalan yang ada di kota Madiun jadi ini nanti kita akan melewati perbatasan ya perbatasan kota Madiun dan kabupaten Madiun itu lokasinya berada di depan sana kalau nggak salah itu ada jendatan kalau nggak salah kita cek kamera lagi oke masih menyala ini saya menuju ke arah selatan temen-temen dan itu lokasi perbatasannya di depan ini temen-temen di depan ini ya perbatasan kota Madiun dan kabupaten Madiun ini jembatannya ini jadi Madiun itu ternyata luar sekali temen-temen kalau Madiun dari sisi selatan itu mulai dari melilir ya melilir kemudian Doloko kemudian Pak Botan ke arah sini kalau daerah situ masih masuk ke kabupaten Madiun kalau dari sisi timur sana Saradan itu masih masuk kota Madiun juga temen-temen Saradan, Caruban seperti itu oh iya ini bentar lagi kita akan memasuki pemilu temen-temen pemilu Bupati ataupun Bupati ya kalau di kota Madiun ini nanti juga akan mengajarkan pemilu semuanya mengajarkan pemilu temen-temen selain Bupati dan Wakil Bupati itu nanti mengajarkan juga pemilu untuk gubernur dan Wakil Gubernur temen-temen Wakil Gubernur kalau kita lokasinya berada di Jawa Timur nanti Gubernur dan Wakil Gubernurnya ini kalau tidak salah sudah masuk calon Gubernur yaitu Ibu Kovita ya dan Ibu apa ini Grisma kalau tidak salah untuk di kota Madiun itu calonnya siapa saja bisa tulis di kolom komentar untuk calon Bupati kalau di Madiun itu biasanya Bupati atau apabilunya bisa tulis di kolom komentar ya kalau saya di tempat saya di kota Ponorogo itu untuk calonnya nanti yaitu Bupati ya Bupati dan Agil Bupati yaitu Bapak Subirisan Coko dan Bapak Ipung ya Ipung Wison itu calonnya yang sudah kelihatan itu nanti calonnya ada satu ataupun dua kita coba kita lihat atau bisa lebih dari dua temen-temen kalau kota Ponorogo itu nanti kita bisa simak bareng-bareng kalau nggak salah itu pemilunya bulan apa ya bulan-bulan akhir ini apa salah Oktober atau apapun seperti ini kualitas yang ada di jalur Madiun Ponorogo arah menuju ke Ponorogo teman-teman ini tadi saya dari Ponorogo kemudian arah ke Madiun sini terus bagian jalannya sudah halus dan mulus ternyata teman-teman kalau basah di daerah gelopo sana ya mungkin ya di daerah gelopo jalannya sebagian sudah halus dan mulus seperti ini jadi ini nanti video saya akhir sampai di depan sana teman-teman saya akhir sampai di depan sana di daerah di daerah eh itu pabrik gula kalau itu pabrik gula kalau nggak salah kalau masih hasil PJ-nya baterainya masih cukup saya sampai ke pabrik gula pabrik gula pabrik gula seperti ini saat sana siang tadi menjelang siang ini saya menuju ke arah serahkan teman-teman dan hasil video itu kelihatan silau soalnya matahari berada itu kan berada di sisi timur itu batunya itu pembakaran video perjalanan kalau tadi menjelang siang hari ini batunya arah menuju ke barat teman-teman ada bang konorogo pacitan seluruh lantajangan jadi japan ini ada perkejaan kalau bola kiri bisa menuju ke arah lantajangan ya lantajangan atau sewulan itu rencana nanti Insya Allah saya akan membaca video perjalanan yang itu teman-teman perjalanan dari karemadion menuju ke kelasan mobil itu untuk sepatnya dari mana ya saya juga kurang tahu masih belum mempelajari google map karemadion itu biasanya saya laca dari mana bagi teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya untuk karemadion itu lebih bagusnya lewati daerah lelopo atau daerah pasar padotan dapat di ini kelihatannya bagus teman-teman soalnya itu nanti kan mengelilingi ini kebunungan gunung ilus kalau tidak salah arah menunggu ke telagang mobil itu lewati-lewati untuk kondisi jalannya seperti apa saya juga kurang tahu ya untuk kondisi jalannya di kanan-teman dan untuk lokasi pasar padotan itu berada di depan sini nanti lagi kita akan sampai pokoknya berada di sebelah kiri ini teman-teman jadi di sini kita sudah mencium aroma gula teman-teman ya soalnya di sebelah kiri itu lokasi pabrik gula pagotan yang ada di kabupaten madion kalau tidak salah ini ya jadi di sepanjang jalan ini di sebelah kiri kita bisa mencium aroma gula yaitu gula tebu ya oke teman-teman jadi video perjalanan saya feri sampai di depan pabrik gula pagotan ini ya semoga video mengenai tentang perjalanan dari samset kota madion menuju ke arah kota ponorogo saya akhiri sampai disini terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir dan semoga kita bisa menjadi pengetahuan ya mengenai tentang kondisi update jalan arah menuju ke kota ponorogo dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya dan cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbaru 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 terbaru